Intro Kembali di presisi utama Pemirsa, puncak hari Bayangkara pada 1 Juli 2024 begitu meriah. Namun sejumlah rangkaian kegiatan masih berlangsung hingga hari ini. Berikut informasi kegiatan jajaran politik di seluruh Indonesia. Pemirsa dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-78, Polda Kalimantan Timur mengikuti kegiatan doa bersama lintas agama secara virtual bersama Kalplori di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Menutup acara doa lintas agama Doa bersama tersebut dihadiri oleh Karo SDM Polda Kalim, Kambes Pol Ari Wibowo, beserta para perwakilan pejabat utama Polda Kalim. Melalui Zoom meeting, kegiatan ini diawali dengan sambutan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah dan ceramah, lalu ditutup dengan pembacaan doa. Kabit Humas Polda Kalim, Kambes Pol Artanto mengungkapkan kegiatan ini menjadi sangat sakral sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah serta nikmat sehat dan keselamatan yang diberikan kepada seluruh anggota Polda Kalim dalam melaksanakan tugas hingga saat ini. Kegiatan bakti sosial digelar Posek Jajaran Pores Kutai Kartanegara mulai dari Posek Muara Muntai, Posek Tenggarong, Posek Muara Jawa, hingga Posek Sanga-Sanga. Bakti sosial digelar dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-78. Posek Muara Muntai Posek Muara Muntai melaksanakan kegiatan pembagian bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Desa Muara Muntai Uru dan Desa Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Kapolosek Muara Muntai, Ibtu Wahid mengatakan, jenis bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat berupa paket sembako yang berisi beras, gula pasir, kopi, minyak goreng, teh, tepung tapioca, hingga sardin. Penyaluran bahan sosial ini dilaksanakan secara door-to-door dengan mendatangi rumah-rumah warga yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan tema Hari Bayangkara tahun ini, yaitu Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Mas. Sekaligus mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, serta menunjukkan kedekatan Polri dengan masyarakat. Kegiatan bakti sosial dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-78 juga dilaksanakan Polsek Tenggarung Seberang. Giat bakti sosial ini dilakukan dengan memberikan paket sembako kepada warga kurang mampu di Desa Manunggaljaya, Kecamatan Tenggarung Seberang. Paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat terdiri dari beras, minyak goreng, gula, mie instan, teh, dan kopi. Ada pun dengan menyasar 10 keluarga kurang mampu. Kapolsek Tenggarung Seberang, Ibtu Raymond Juliano William mengatakan, kegiatan bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kecamatan Tenggarung Seberang. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antara Polri dan masyarakat. Kegiatan bakti sosial juga digelar Polsek Muara Jawa dengan menyalurkan 20 paket sembako di Kecamatan Muara Jawa. Kapolsek Muara Jawa Ibtu Dedik Iprasetyo hadir bersama Ketua Bayangkari Ranting Muara Jawa, Perwakilan Koramil Muara Jawa, Perwakilan Kelurahan Muara Jawa Pesisir, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kecamatan Muara Jawa. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan di 4 lokasi dan menyasar 20 keluarga kurang mampu. Paket sebako yang diberikan berisi beras, minyak koreng, kula, mie instan, teh, tepung, kecap, serta biskuit. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama antara Polri dan masyarakat. Bakti sosial dalam rangka peringatan Bayangkara ke-78 juga dilaksanakan Polsek Sanga-Sanga dengan menyalurkan bansos dan uang santuna. Bakti sosial dilakukan di Ayasan Yatimpiatu Miftaho Jannah, Jalan Yosudarso RT2, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga. Kapolsek Sanga-Sanga AKP A. Baiki mengatakan, pembagian bak sosial terdiri dari 20 paket sembako berisi minyak, beras, tepung terigu, mie telur, gula, teh celup, serta uang santuna. Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kebudilian Polri terhadap masyarakat yang kurang mampu di wilayah kecamatan Sanga-Sanga. Plain itu juga untuk menjalin komunikasi dan kerjasama antara Polri dan masyarakat. Dari Umas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Tidak hanya bakti sosial, Polres Kutai Kartanegara juga mengadakan bakti kesehatan melalui layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis. Kapolres Kutai Kartanegara, AKBP Heri Rusyaman, melalui kasih dokes Ibda Supriya di Nurdin mengatakan, dalam berangka Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Polres Kutai Kartanegara melaksanakan berbagai kegiatan. Di antaranya kegiatan bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Kegiatan ini dipusatkan di area pelaksanaan CFD di Jalan Ki Hajar, Dewantara, Tegarong. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat Tegarong dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sidokas Polres Kutai Kartanegara bekerjasama dengan PKM Rapat Mahang dengan berbagai kegiatan, di antaranya promosi dan edukasi kesehatan. Kegiatan meliputi pemeriksaan lab sederhana seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, kondisi umum, dan pemberian obat sesuai diagnosa. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat membantu melayani kesehatan masyarakat sehingga angka kesakitan dapat diturunkan dan tingkat kesehatan masyarakat Kutai Kartanegara secara umum dapat ditingkatkan. Kegiatan donor darah dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-78 dilaksanakan Polres Kebumen. Kegiatan ini diikuti sedikitnya 200 pendonor yang terdiri dari personel Polres Kebumen, Polsek Jajaran, Bayangkari, TNI, Pemkap Kebumen, hingga masyarakat. Polres Kebumen AKB Pireki mengatakan antusiasme peserta cukup banyak sehingga diharapkan dapat menambah ketersediaan stok darah di PMI Kebumen. Meski donor darah kali ini digelar dalam rangka hari Bayangkara ke-78 jauh sebelum ini Polres Kebumen telah rutin menggelar kegiatan donor darah untuk membantu pembentuan stok darah di PMI. Kegiatan donor darah disambut positif PMI Kabupaten Kebumen diungkapkan Humas PMI Kabupaten Kebumen Pipit Pita. Kegiatan donor darah sangat membantu karena dalam sehari Kabupaten Kebumen membutuhkan 80 kantong darah untuk memenuhi pasien di 12 rumah sakit. Kepolisian Negara Republik Indonesia sukses menggelar pesta rakyat dalam rangka mempernyati hari Bayangkara ke-78. Pesta rakyat ini diberiahkan oleh penampilan beberapa artis dan musisi ternama Tanah Air. Gelaran ini mendapatkan respon positif dari sejumlah warga yang turut menyaksikan dan berikut tanggapan dari beberapa warga yang turut menyaksikan pesta rakyat. Menurut Mas itu Polri di mata Mas seperti apa sih? Lebih mencerminkan sebagai sesosok pahlawan ya karena sebagai pelindung dan penjaga masyarakat di Indonesia. Selanjutnya Mas selanjutnya terkait dengan acara ini kira-kira tanggapan Mas itu seperti apa? Positif atau negatif? Jujur apa ya sebagai hiburan ya karena setahun sekali kan ya jadi sangat apa ya memberikan wawasan hiburan dan rekreasi lah istilahnya gitu dan kira-kira Mas harapan ke depannya dari Mas terhadap institusi Polri itu seperti apa? Ya jujur akhir-akhir ini kan banyak kasus ya saya harap Polri tidak ada seperti itu lagi dan saya ingin Polri kembali seperti zaman dulu Polri untuk melindungi masyarakat tidak apa ya tidak ada hal kejadian yang buruk lagi itu aja menurut saya acara ini sangat-sangat bagus memang kekhasan Polri itu setiap ulang tahun selalu pindah tempat sehingga sosialisasi informasi yang diperoleh masyarakat semakin baik mungkin saya mengapresiasi hari ini saya dengar ada 200 ribu masyarakat diundang tentu akan terjadi interaksi yang baik seperti apa sih polisi negara Republik Indonesia jadi masyarakat bisa melihat langsung bisa bertanya mendapat informasi sehingga segala keraguan mispersepsi tentang Polri bisa diminimalisir itu pendapat kami kami juga menyarankan mungkin ke depan lebih baik lagi melibatkan seluruh komponen dan elemen bangsa lebih banyak lagi sehingga keberadaan Polri tugas Polri bisa memberikan kontribusi yang lebih baik bagi masyarakat bangsa dan negara institusi Polri Polri ini polisi itu mengayomi dan melindungi dan melayani masyarakat dengan baik kalau menurut aku institusi yang memberikan kenyamanan dan melindungi masyarakat acara kali ini seru banget terus menarik juga karena kita bisa nonton konser gratis tanpa dipungut biaya sama sekali dan banyak westernnya kalau menurut aku yang pasti seru seru banget dan disediain makanan gratis juga jadi Polri memang sangat memikirkan masyarakatnya semoga Polri makin sukses semakin caya dan semakin dipercaya masyarakat untuk depannya untuk malam hari ini saya merasa happy banget jadi mudah-mudahan ada acara termasuknya saya juga jauh-jauh dari Tangerang untuk menghadiri acara ini jadi aku merasa happy banget sama ini perwakilan dari Tangerang juga yang dirasa acara ini happy banget ada konser gratis buat menyediakan masyarakat sini jadi happy untuk harapannya semoga Polri Bayangkara semakin maju semakin sukses dan semakin bisa jaga negara Indonesia dan gitu aja terima kasih Pemirsa tetaplah bersama kami Presi Utamakan segera kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati